Anggota Satres Krim Polres Lampu Tengah masih menunggu hasil autopsi kasus pembunuhan dua maklar sapi di Sungai Wai Punggur. Petugas sudah memeriksa tujuh saksi termasuk istri dan anak pelaku dalam kasus pembunuhan dengan kopi racun ini. Kasus pembunuhan dua maklar sapi atas nama Nur Sodik dan Sukirno yang berada di kampung bumi Rahayu Kabupaten Lampung Tengah diduga menggunakan kopi beracun. Petugas masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit Bayang Karapolda Lampung sekaligus membentuk tim khusus agar kasus tersebut segera terungkap. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil autopsi dengan hasil lab toksiologi untuk mengetahui kandungan racun yang berada di dalam tubuh korban. Ini kami masih kembangkan, ada beberapa tim kami yang turun ke lapangan khusus mencari informasi terkait saksi siapa saja yang melihat, terus kejadian itu bagaimana, kemudian ada tim lain yang khusus mengejar, ada tim lain yang khusus untuk melakukan penyidikan. Kasus pembunuhan tersebut diduga karena masalah hutang piutang sapi. Kedua korban yang berprofesi sebagai maklar sapi diduga diracun sebelum dia niaya hingga tewas. Kedua jenazah yang hanya berjarak sekitar 100 meter ditemukan warga setelah menyisir sungai Wai Punggur. Saat ini tim tekap 308 Polres Lampung Tengah bekerja sama dengan Polda Lampung melakukan pengejaran terhadap tersangka berinisial M. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Perleoli, Ainius melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.